Induksi elektromagnetik menentukan besar tegangan dan efisiensi pada transformator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedeklah anak-anak sekalian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Induksi elektromagnetik Pada pembahasan khususnya itu tentang transformator Induksi elektromagnetik adalah perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik Jadi arus listrik dihasilkan karena adanya perubahan medan magnet di sekitar kawat Sementara itu transformator Kita bisa lihat gambarnya seperti ini Disebut juga trafo Dan alat ini hampir di semua peralatan elektronik Ada Adalah Alat yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan Jadi trafo atau transformator itu adalah alat yang digunakan untuk menurunkan atau menaikkan tegangan Karena fungsinya menurunkan atau menaikkan tegangan Maka transformator Dibedakan menjadi dua jenis Yang pertama disebutnya transformator step up Step up dalam kurung menaikkan Dimana fungsinya adalah Transform ini berfungsi untuk menaikkan tegangan Dan ini biasanya digunakan pada gardu-gardu PLN Dimana ketika arus listrik dari pusat pembangkit listriknya Sudah sampai ke daerah penyebaran Itu tegangannya sudah turun Jadi dinaikkan lagi dengan menggunakan Trafo atau transformator Sebuah transformator step up Kalau kita lihat skemanya kira-kira seperti ini Transformator itu terdiri dari dua buah lilitan Atau kumparan Ada kumparan primer Nanti kita tandai dengan huruf P Ada kumparan sekunder Dimana di dalam kumparan itu terdapat inti besi Nah transformator step up Dia menaikkan tegangan pada bagian primer Menjadi Tegangan pada bagian sekunder Jadi kalau primer masuk 5V Maka nanti keluarnya harus besar dari 5V Maka itu dikatakan Transformatornya berfungsi menaikkan tegangan Di sini ada NP NP ini adalah jumlah lilitan pada kumparan primer VP besar tegangan pada kumparan primer Sementara NS adalah jumlah lilitan pada kumparan sekunder Dan VS adalah besar tegangan pada kumparan sekunder Dimana pada transformator step up Jumlah lilitan sekundernya harus lebih besar dari jumlah lilitan primer Di sini dituliskan NS harus lebih besar daripada NP Dari gambar juga kita lihat Dimana NS nya disini lebih rapat Atau lilitan sekundernya lebih rapat Daripada lilitan primer Karena NS nya lebih besar dari NP Menghasilkan tegangan pada Kumparan sekunder atau VS Lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer Jadi VS nya harus lebih besar Daripada VP Makanya ini disebut sebagai transformator step up Dia menaikkan tegangan pada bagian sekunder Yang kedua adalah transformator step down Menurunkan tegangan Adalah transformator yang berfungsi menurunkan tegangan Kalau gambar skemanya kita bisa lihat disini Transformator step down Jumlah lilitan pada kumparan primernya Lebih rapat daripada jumlah lilitan pada kumparan sekunder Nah disini kita lihat Kawat yang melilit inti besi pada bagian kumparan primer Lebih rapat atau lebih banyak daripada jumlah kawat Yang melilit kumparan sekunder Sehingga bisa kita simpulkan Pada transformator step down NS atau jumlah lilitan sekunder Lebih kecil dari jumlah lilitan primer Sehingga menghasilkan tegangan pada bagian kumparan sekunder itu Lebih kecil daripada tegangan pada bagian primer Ya Pada transformator ideal Energi listrik Disini kita energi listrik Pada bagian primer atau WP Yang masuk ke dalam kumparan primer Akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder Disini kita lambangkan dengan WS Jadi energi listrik pada bagian primer WP Energi listrik pada bagian sekunder WS Hal ini mengakibatkan besar efisiensi transformator menjadi 100% Atau secara matematis Dituliskan sebagai berikut Energi listrik pada bagian primer sama dengan energi listrik pada bagian sekunder Kita tahu W sama dengan V kali I kali T W atau energi listrik besarnya sama dengan tegangan dikali kuat arus dikali waktu Nah karena WP sama dengan WS Maka bisa kita ganti WP nya dengan VP Kali IP kali T Sama dengan VS kali IS kali T Disini ada T Ada T Ini T nya bisa saling menghilangkan Sehingga nanti yang tinggalnya adalah VP kali IP sama dengan VS kali IS Kita pindahkan yang sejenis VP dibagi VS sama dengan IS dibagi IP Tegangan pada kumparan primer berbanding tegangan pada kumparan sekunder Sama dengan atau setara dengan kuat arus pada bagian sekunder dibagi kuat arus pada bagian primer Maka bisa kita tuliskan kuat arus pada bagian sekunder dibagi kuat arus pada bagian primer Sama dengan tegangan pada bagian primer dibagi tegangan pada bagian sekunder Atau setara juga dengan jumlah lilitan pada kumparan primer dibagi jumlah lilitan pada kumparan sekunder Dimana WP adalah energi pada kumparan primer Satuannya Joule WS adalah energi pada kumparan sekunder Satuannya juga Joule IP adalah arus pada kumparan primer Satuannya Ampere IS adalah arus pada kumparan sekunder Satuannya Ampere NP adalah lilitan primer Tidak ada satunya karena jumlah ya Sementara NS adalah lilitan pada kumparan sekunder Sementara VP adalah tegangan primer Satuannya Volt atau V VS adalah tegangan sekunder Satuannya juga Volt atau V Itu untuk transformator ideal Artinya energinya dari kumparan primer berpindah 100% kepada menjadi energi pada kumparan sekunder Nah pada kenyataannya tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal Karena biasanya sebagian energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor Makanya kalau kita pegang Seperti casan HP Itu biasanya kalau dipakai dia akan panas Karena ada energi yang berubah menjadi kalor Nah karena tidak ada transformator yang ideal Maka perhitungan efisiensi trafo atau transformator Dilambangkan dengan new Yang tidak ideal tersebut Dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut Nah efisiensi new sama dengan Daya keluar dibagi daya masuk kali 100% P out dibagi pi masuk kali 100% P out ini adalah Daya pada kumparan sekunder Sementara P in ini adalah Daya pada kumparan primer Sehingga ini bisa kita tuliskan Karena P atau daya itu adalah Tegangan dikali kuat arus Maka Efisiensi sama dengan Vs Kali Is Dibagi Vp Kali I P Kali 100% Jadi nanti efisiensi itu Dalam bentuk per persen Dimana P adalah daya listrik Pada kumparan sekunder P in adalah daya listrik Pada kumparan primer Nah itu sedikit Review materinya Tentang trafo Setelah ini kita akan Mencoba Membahas Membahas beberapa Contoh soal Baik Anak-anak sekalian Sekarang kita lihat Beberapa contoh soal Tentang Transformator Soal pertama Sebuah transformator Sebuah transformator Memiliki 300 Lilitan Primer Jadi Lilitan Primernya Ada 300 Lilitan Primer Bisa kita tulis disini Ini Diketahui Lilitan Primer Rambangnya Rambangnya adalah N P Besarnya adalah 300 Dan 30 Lilitan Sekunder 30 Lilitan Sekunder Yang kedua Yang kita ketahui adalah Lilitan Sekunder Sekunder Dilambangkan dengan N S Besarnya adalah 30 Diketahui Tegangan Pada Lilitan Primer Ingat ya Tegangan Tegangan itu adalah V Tegangan V Pada Lilitan Primer Berarti V V P Besarnya Adalah 220 Oh Berarti yang kita ketahui adalah Tegangan Tersingkat aja ya Tegangan Primer Lambangnya V P Besarnya Adalah 220 Volt Nah Yang ditanyakan Ya Yang ditanyakan Ada empat Yang pertama Besar Tegangan Sekunder Tegangan Sekunder Nambangnya adalah V S Nilainya Berapa Yang B Yang ditanyanya Adalah Jika Jika arus listrik Yang mengalir Pada Lilitan Primer Adalah 0,5 Miliampere Berapakah Arus listrik Yang mengalir Pada Lilitan Sekunder Ditanyanya Arus Listrik Pada Sekunder Nambangnya berarti I S Berapa Nilainya Jika diketahui IP Nya 0,5 Ampere Disini Kita tulis Lagi Di bagian Yang diketahui IP Besarnya 0,5 mili Ampere Ya 0,5 mili Ampere Yang C Tentukan efisiensi Transformator Efisiensi Efisiensi Transformator Nambangnya Nio Berapa Dan yang D Jenis Transform Motor Apakah dia Step up Atau step Down Baik Kita jawab Satu Per satu Sekarang yang bagian A dulu Ya Sekarang kita jawab Yang bagian A Bagian A Ditanyanya Adalah Tegangan Sekunder Nambangnya V S Berapa Nilainya Nah Di awal Pembahasan Pas pembahasan Materi Kita punya Persamaan N N P Dibagi N S Sama Dengan V P Dibagi V S Yang ditanyakan Sekarang V S Ini kisah Untuk Persamaan Seperti ini Kita bisa Merubahnya Kita Transformasi Karena yang Ditanya Adalah V S V S Kita Pindahkan Ya Kesebelah Kiri Satu Pindah Satu kali Dua Pindah Dua kali Maka Maka Disini Ada V S Sama Dengan Karena VS Pindah Ya VS Pindah Sekarang NP Dan NS Juga Harus Pindah Kita Pingin VS Ada Satu Ada Di sebelah Kiri Sendirian Nah Karena VS Pindah Dua kali Maka NP Dan NS Juga Kita Pindahkan Dua kali Ya N NP Dulu Satu Kesini Dua Ke Bawah Maka NP Nya Ada Di Bawah Kita Tulis Di Bawah NP Ya Karena Di bawah Berarti Ada Garis Sementara NS Nya Juga Kita Pindah Satu Kali Kesini Dua Kali Kesini KNS Nya Ada Di Atas Sementara VP Kita S Dibagi NP Dikali VP Jadi Persamaannya Menjadi Seperti Ini Karena Yang Kita Cari Adalah Tegangan Pada Kumparan Sekunder Jadi Persamaannya Menjadi Seperti Ini Nah Sekarang Tinggal Kita Masukkan Angka Angkanya VS S Sama Dengan NS Nilainya Tadi Adalah 30 Ini NS NP 300 Dan VP 220 NS NS Adalah 30 Dibagi 300 Dikali VP 220 20 Volt Ya Cara yang paling mudah Sekarang kita lihat disini ada 0 Kita colet 1 0 nya Nah ini colet 1 Nah ini colet 1 Juga colet 1 Sekarang 3 dibagi 3 sama dengan 1 Maka ini 1 Ini 1 Maka VS nya kita dapat 1 Kali 22 Volt Sama dengan 22 Volt Ya Ini adalah Nilai VS Yang B Yang ditanya adalah Kuat Arus Sekundar Ya Sama dengan IS Berapa? Nah kita punya persamaan NP Dibagi NS Sama dengan IS Dibagi IP Nah ini yang ditanyakan sekarang IS Berapa nilainya? Nah karena IS Sudah ada di atas Maka yang paling mudah Kita tinggal memindahkan IP Maka nanti Persamaannya menjadi IS Sama dengan NP Dibagi NS Dikali IP Ya Dikali IP NP 300 NS 30 Sementara IP nya IP nya IP nya 0,5 0,5 Mili Amper Ya NP 300 NS 30 IP 0,5 Mili Amper Kita masukkan ke dalam persamaan tadi IS Sama dengan NP Dibagi NS Dikali IP Sama dengan NP nilainya 300 NS nilainya 30 Kali IP 0,5 Mili Amper Coret Dicoret 30 Dibagi 3 Atau 3 Dibagi 3 1 Maka kita dapat IS Sama dengan Ya Maka kita dapat IS Sama dengan 10 1 Dan 0 10 Kali 0,5 Mili Amper Nah Biar lebih jelas 0,5 Kali 10 Kali 0 Kali 5 0 0 Kali 0 0 1 Kali 5 5 1 Kali 0 0 Kita jumlahkan 0 Jika ada temannya 0 dan 5 Jumlahkan jadi 5 0 Ya 0,5 0 Kita hitung sekarang ada berapa angka di belakang Koma Ada 0,5 Cuma 1 angka Maka kita geser komanya dari belakang Di sini Jangan ke depan 1 Jadi 0 0 5 Koma 0 Ini Bisa kita tulis menjadi Li 5 Maka IS Nilainya adalah 5 Mili Amper Ya Ini yang B Sekarang yang C Yang C adalah Efisiensi Transfer Motor Efisiensi Memangnya new Ya Sama dengan Titik Titik Nah dari pembahasan di awal Kita punya rumus Efisiensi Rumus sama dengan P Out Atau P sekunder Dipagi P primer P in Kali 100% Atau Bisa kita tulis V sekunder Kali I sekunder Dibagi V primer Kali I Primer Ya Nah tadi Kita sudah dapat V sekunder V sekunder Besarnya adalah 22 Volt Ini 22 Volt Ya 22 Volt V primer 220 Volt Maka bisa kita tulis disini Eficiency Itu Adalah V sekunder Besarnya 22 Volt Kali I sekunder 5 Mili Amper Ya Betul 5 mili Amper Kita lihat ke depan Ya I sekunder Besarnya 5 mili Amper Betul Dibagi V primer V primer 220 Volt Kali I primer 0,5 mili Amper Kali 100% Ya Kali 100% Nah cara yang paling mudah Ya cara yang paling mudah Ini 22 Kita bagi 22 Ini 1 Ini 1 Nah disini 1 Volt Kali 5 mili Amper Dibagi 10 Volt Kali 0,5 Mili Amper 10 Volt Kali 0,5 Mili Amper Tadi kita sudah kalikan Yang ini 0,5 Kali 10 Dapatnya 5 Ya Ini Ini dapatnya 5 0,5 Kali 10 Maka disini Kita dapat 1 Volt Kali 5 Mili Amper Sama dengan Li 5 Per Ini juga hasilnya Li 5 Kali 100 Persen 5 dibagi 5 adalah 1 Maka 1 Kali 100 Persen Sama juga dengan Desensinya berarti adalah 100% Maka Trafo ini adalah Trafo Ideal Dimana efisiensinya adalah 100% Teruskan bagian D Jenis Trafo Apakah ini step up Atau step down Dari mana kita lihat Kita lihat dari N S N S N S N S N S Tadi 3 10 N P N P Tiga 100 Dari sini kita dapat N S Lebih kecil Daripada N P Maka ini adalah Trafo Step Down Ya Tau busa juga dari V V S V S V S nya 22 V V P Nya 220 V Dari sini kita dapat V S Lebih kecil Daripada V P Ya Ini kan bisa kelihatan V S 22 Dengan 220 Berarti V S Lebih Kecil Ya Maka Trafo nya adalah Trafo Step Down Ya Step Down Sekarang kita lihat Contoh soal yang Kedua Nah kata Contoh soal Sebuah Transformator Step Down Terdiri atas Kumpalan Primer Dengan 1200 Lilitan Ya Di sini kita tahu Dulu Kita tulis Diketahui Ya Diketahui Yang pertama Apa Step Down Jenis Trafo nya adalah Step Down Terus Berikutnya Kumpalan Primer Ya Kumpalan Primer Dengan 1200 Lilitan Berarti Lilitan Primer Lambangnya Adalah N P Besarnya 1200 Ya Terus Dan kumpalan Sekunder Kumpalan Sekunder Dengan 40 Lilitan Berarti Lilitan Sekunder Besarnya Lambangnya NS Besarnya Adalah 40 Jika Kumpalan Primer Ya Kumpalan Primer Ada kata-kata Primer Dihubungkan Dengan Tegangan Primer Berarti Ini adalah Tegangan Primer 330 Vol Berarti Diketahui Lagi Adalah Tegangan Primer Lambangnya Adalah V P Besarnya 330 Vol Ditanya Ditanya Berapa Tegangan Pada Kumpalan Sekunder Berarti Yang Ditanya Ya Ditanya Tegangan Sekunder Nambangnya Adalah V S Nilainya Berapa Kita Punya Rumus N S Per N P Sama Dengan V S Dibagi V P Karena V S Sudah Ada Di Atas Maka V P Yang Kita Pindahkan Maka Rumusnya Bertransformasi Menjadi V S Sama Dengan N S Dibagi N P Kali V P Ya N S Dibagi N P Dikali V P Nah Di sini Kita Dapat V S Sama Dengan N S Dibagi V S Sama Dengan N S Dibagi V P 1.200 Dikali V P V P 330 330 330 Yang paling mudah Ini 0 nya Kita colet 1 Ini juga Colet 1 Yang ini Dicolet 1 Yang ini Dicolet 1 Nah Sekarang 4 per 12 Kali 33 4 per 12 Dibagi 33 3 Sekarang 4 Per 12 Kalau kita Per kecil Menjadi pecahan Yang lebih kecil Adalah Sama Dengan 4 Dibagi 4 1 12 Dibagi 4 3 Maka Di sini Kita dapat V S Sama Dengan 1 Per 3 Kali 33 Kita Dapat Di sini 11 11 Ya Kita dapat Di sini 11 Pol Ini jawabannya Kita lihat Contoh soal Yang ketiga Kata soal Jika Daya listrik Yang mengalir Pada Kumparan Primer Dan Sekunder Sebuah Transformator Berturut-turut Sebesar 350 Watt Berarti Ini apa 350 Watt Ini adalah Daya Pada Kumparan Primer Karena Dia berturut-turut Yang dibaca Primer dulu Maka Angkanya Juga Yang Primer Dulu Berarti Kita Ketahui Diketahui Daya Primer Rambangnya P P In Primer In Adalah 350 Watt Dan Sekunder 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 Daya Sekunder V Out Adalah 70 Watt Ditanya Efisiensi Trafo Atau Transformator Nombangnya New Berapa Nah Kita Punya Rumus Sama Dengan P Out Dibagi P In Kali 100 100% Maka Bisa Kita Tulis Disini Sama Dengan Payout 70 Watt Bagi Pay In 350 Watt Kali 100% Nah Bagaimana Cara Menghitungnya Yang Paling Mudah 70 Kita Coret 0 Berarti Disini Juga Coret 0 Maka Dia Jadi 7 Per 7 Per 35 Kita Sederhanakan Bagaimana Cara Sederhanakan Yang Paling Mudah 7 Kita Bagi Dengan 7 35 Juga Kita Bagi Dengan 7 7 Dibagi 7 Hasilnya Adalah 1 35 Dibagi 7 Hasilnya Adalah 5 Jadi 70 Per 350 Itu Bisa Kita Tulis Sama Dengan 1 Per 5 Kali 100 Persen 1 Per 5 Kali 100 Sama Dengan 100 Dibagi 5 Kali 100 Persen 100 Dibagi 5 Adalah 220 Jawabannya Kita Dapat 20 Persen Efisiensi Trafo Ini Adalah 20 Persen 20 Persen Baik Demikianlah Yang bisa kita bahas Untuk pertemuan Kali ini Mudah-mudahan Dapat kalian Pahami Dan dapat Dimengerti Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditulis Di Komentar Di Di Bawah Itu Yang dapat Bapak Sampaikan Bila Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh